Pulang saja deh kalau begitu. Rasanya kita tidak berhasil menjadi... Apa itu? Kalian lihat gak? Apa lagi Yuta? Jangan-jangan kamu salah lagi. Enggak-enggak, kalian lihat di sana. Hah? Apa itu Yuta? Itu kayaknya UFO ya? Hmm, gimana kalau kita bawa dia turun saja? Iya deh kak. Nah, wah mereka semuanya terjun. Terjun dari langit Mio. Ada alien yang datang ke kota Sakura. Lihat saja UFO sebesar ini. Ternyata mendarat di kota Sakura. Iya, mereka sudah membakar rumah aku, Kate Butler. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Wah, Atong, Anto. Kalian punya teman baru ya? Iya, perkenakan Yuta. Itu tetangga baruku. Namanya Rio. Hei Rio. Eh, Yuta. Kamu namanya Yuta ya? Iya. Kamu punya baju baru ya? Iya, ini baju polisi yang baru dibelikan papaku. Ya ampun, keren banget. Gimana kalau kita main polisi-polisian sekarang? Iya kak. Nah, ayo. Siapa yang mau jadi penjahatnya? Ah, kamu saja Yuta. Ah, aku nggak mau deh. Masa aku terus sih? Kalau main polisi-polisian selalu aku yang jadi penjahat. Kamu saja deh, Mio. Ah, aku nggak mau, kak. Eh, kalau kamu Rio. Aku kan pakai baju polisi. Masa aku jadi penjahatnya sih? Ah, Anto. Kamu saja. Ah, nggak mau. Aku nggak mau. Kalau nggak ada penjahatnya, gimana mau main pencuri-pencuri dan polisi? Tunggu. Ah, aku mendengar sesuatu yang mencurigakan. Apa itu Yuta? Bagaimana kalau kita bantu kak Sakura untuk mencari penjahat saja? Iya, iya. Boleh saja. Nah, itu dia. Ada sesuatu yang mencurigakan. Lihat saja. Ini tempat apa? Kenapa? Ada air yang muncrat dari sini. Pasti ada penjahat di dalamnya. Betul-betul, Yuta. Bagaimana kalau kita tangkap saja? Baiklah. Tunggu. Kalian harus berhati-hati. Nah, kita akan dekati dulu. Tuh, kira-kira siapa sih yang ada di dalam sini? Yuta, kamu jangan sembarangan menuduh orang ya. Eh, pasti ada seseorang di sini. Biasanya kan tidak ada orang di sini. Iya, iya, Yuta. Coba kita periksa saja. Nah, ayo cepat. Kalian yang cepat dong jalannya. Iya, iya, Yuta. Hei, kalian ini. Kenapa malah membuka pintuku? Ya ampun, aku lagi mandi. Aduh, maaf, Pak. Maaf. Hah, Yuta. Gimana sih? Kamu salah orang ya? Iya, malah ada orang yang sedang mandi. Hahaha, kamu salah orang, Yuta. Aduh, ya gimana lagi? Gimana kalau kita cari orang lagi? Iya, iya, iya. Kita lihat saja apa yang mencurigakan. Nah, di sana. Hah, orang itu sedang apa ya? Sepertinya sangat mencurigakan. Iya, Yuta. Kenapa sih dia nyongkel-nyongkel pintu mobil? Hmm, bagaimana kalau kita dekati saja? Dan langsung kita tangkap saja kalau dia memang pencuri? Ya, betul juga, Yuta. Ayolah. Hmm, kita mengendap-ngendap saja. Lihat saja. Dia sedang mencuri. Iya, Yuta. Nah, kita dekat-dekat. Hei, kamu pencuri ya? Hah, apa? 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 Pasti kamu pencuri? Ah, enggak. Enak saja menuduh saya pencuri. Saya sedang memperbaiki pintu mobil ini. Hah? Ya benar. Pasti kamu pencuri kan? Enggak. Aku memperbaiki pintu mobil ini. Soalnya punya ibu-ibu itu. Hah? Punya ibu-ibu ini. Eh, maaf, maaf. Ada apa ini? Hmm, aku kira yang bapak yang di sana itu pencuri. Bukan, dia sedang membantuku. Soalnya pintu mobilku ini lagi terkunci dan kuncinya hilang. Aduh, ternyata kita salah lagi, Yuta. Iya, iya. Kalau gitu, saya minta maaf ya. Aduh, bapak. Aku juga minta maaf, pak. Ya lain kali, kalau mau menunduk orang pencuri, periksa dulu dong. Iya, iya, pak. Ya, kita malah dimarahi, kak Yuta. Iya. Aduh, ternyata kita salah orang lagi, Mio. Nah, cepat. Kita mau pergi ke kantor polisi saja. Iya, iya, iya. Eh, kamu lihat. Kamu lihat, Atong. Anto. Iya, iya. Itu siapa ya? Kenapa dia menyongkel-nyongkel pintu rumah orang? Iya, Yuta. Kalau kali ini pasti tidak salah lagi. Pasti orang itu adalah pencuri. Betul juga. Lagian di sini kan sepi banget. Hmm, gimana kalau kita tangkap saja? Dan kita serahkan saja ke kantor polisi? Betul juga, Yuta. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Kalau dia lari, kalian harus bantu aku, ya. Tenang saja, Yuta. Nah. Hah. Ada apa ini? Ada apa ini? Bapak pasti sedang mencuri, ya? Hah? Mencuri? Iya, aku sedang melihat bapak mencongkel-congkel. Ah, tidak. Tidak. Eh, dengarkan aku dulu. Kita bawa saja ke kantor polisi. Cepat. Iya, iya, Yuta. Ayo, cepetan. Ah, bapak ini pasti sedang mencuri. Apanya yang mencuri sih? Aku tidak mengerti. Nanti jelaskan saja di kantor polisi. Hah, betul juga, Yuta. Ayo, kita serahkan saja kepada Kak Sakura. Nah, ayo. Hah, Kak Sakura rupanya di sini, ya? Hah? Eh, Kak Sakura. Ada apa ini, Yuta? Ada apa? Ini. Kami sudah berhasil menangkap satu orang pencuri. Dia sedang mencengkel rumahnya. Oh, Pak Genji. Ada apa ini, Pak Genji? Aduh, aku malah dituduh pencuri. Padahal aku sedang mau membuka kunci rumahku. Eh, eh. Gimana sih, Yuta? Eh, maaf, maaf, Kak Sakura. Aduh, maaf, Pak Genji. Aduh, Yuta. Lain kali, kamu harus hati-hati dong. Jangan sembarangan menuduh orang mencuri. Iya, ya. Maaf, Pak Genji. Aduh, kita salah lagi, Yuta. Ih, gara-gara kakak sih. Sembarangan menuduh orang. Wah, maaf deh, Kak Sakura. Maaf, Pak Genji. Aku salah. Maaf, ya, Pak Genji. Ini adikku. Dia tidak sengaja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu, kami pergi dulu. Iya, iya. Aku malu banget jadinya. Iya, Yuta. Lain kali kamu harus hati-hati dong. Iya, iya. Hmm. Tunggu dulu. Kita akan pulang saja deh kalau begitu. Rasanya kita tidak berhasil menjadi... Eh, apa itu? Kalian lihat nggak? Apalagi, Yuta. Jangan-jangan kamu salah lagi. Enggak, enggak. Kalian lihat di sana. Hah, apa itu, Yuta? Itu kayaknya UFO, ya? Hah, iya. Sepertinya UFO. Iya, Kak. Itu UFO. Wih, gimana kalau kita periksa saja UFO itu? Kenapa para polisi tidak tahu, ya? Padahal UFO-nya kan sedang di atas rumah kita. Apalagi Kak Sakura. Kenapa tidak ada yang tahu? Kalau begitu, bagaimana kalau kita periksa dulu? Eh, iya, iya, Yuta. Coba saja. Mana tahu kalau kamu berhasil, pasti kamu akan dipuji oleh Kak Sakura. Iya, deh. Ayo, Kak. Kita pergi saja periksa. Ya, baiklah. Nah, Mio. Aku akan ajak kamu ke atas dulu. Kita pakai jetpack saja. Kamu punya jetpack nggak, Atong? Aku nggak punya. Kalian saja yang ke atas. Iya, iya. Kita ke atas yuk, Mio. Nah, ayo. Kita pergi saja ke UFO-nya. Tapi hati-hati, Kak. Jangan-jangan ada alien-nya. Ya, baiklah. Kenapa dia memancarkan sinar aneh itu, ya? Hmm, jangan sampai kena sinarnya, Kak. Baiklah, Mio. Kita coba naik saja. Hmm, kira-kira seperti apa UFO itu? Itu dia, Kak. Wah, itu dia. Wih, besar sekali UFO-nya. Dan di dalamnya sepertinya ada alien. Aduh, kita malah masuk ke UFO-nya. Pintunya di mana, ya? Hah, ini dia, Kak, pintunya. Ah, ya ampun. Rupanya di sini banyak sekali alien. Apa yang tahu? Ah, mereka bicara apa, Mio? Nggak tahu, Kak. Hmm, mungkin mereka mau pergi ke kota Sakura. Atau bagaimana? Mungkin mereka tersesat, Kak. Apa yang tidak tahu? Nggak tahu, Tahu. Wih, mereka bicara apa, Mio? Nggak tahu, Kak. Kita turun saja. Gimana kalau kita ajak mereka turun dan kita bawa saja ke kantor polisi? Betul juga, Kak. Ayolah. Nah, para alien, kalian coba ikut aku. Aku akan bawa kalian ke kantor polisi. Apa mereka mengerti, Kak? Nggak tahu juga. Ayolah, kita bawa turun saja mereka. Sepertinya mereka suka kita, Kak. Iya, mereka mengikuti kita terus. Ayolah. Hmm, gimana kalau kita bawa dia turun saja? Iya, Kak. Nah, wah, mereka semuanya terjun. Terjun dari langit, Mio. Iya, iya, Kak. Wah, satu persatu aliennya turun. Ya ampun. Apa yang mereka lakukan, ya? Dan mereka mau apa di sini? Nggak tahu juga, Kak. Lihat saja. Banyak sekali aliennya. Nah, ada lagi nggak aliennya? Nggak tahu juga. Ayolah, kita coba lihat dulu. Wah, sepertinya semakin banyak alien yang turun. Nah, sekarang mereka mau apa, ya? Wah, Yuta. Apa yang terjadi ini? Iya, aku telah membawa alien-alien itu turun dan mereka malah membakar rumahku dan rumah Kak Takagi. Bagaimana ini? Eh, gimana kalau kita cepat laporkan ke Kak Sakura saja? Iya, Kak, cepetan. Tapi alien-alien itu kenapa tidak mematuhiku? Tadi padahal aku nyuruh mereka berhenti. Tapi mereka malah nggak mau. Iya, mereka kan tidak mengerti kata-katamu. Lihat saja. Semua rumah kita dan rumah Kak Takagi malah dibakarnya. Eh, kalian berhenti dong. Bip, 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 bip. Wah, mereka tidak tahu apa-apa bagaimana ini. Cepat, Kak. Kita harus cepat melapor ke Kak Sakura. Baiklah, baiklah. Kalau begitu kita cepat melapor ke Kak Sakura. Nah, ini dia kantor polisinya. Kak Sakura. Eh, Kak Sakura. Ada apa, Yuta? Kak Sakura, aku telah membuat satu kesalahan besar. Kesalahan apa, Yuta? Aku telah membawa alien. Alien? Iya, Kak. Lihat saja. Di sana, depan rumah kita ada UFO. Hah? Itu UFO apa, Yuta? Nggak tahu juga. Tadi aku sudah bawa alien-alien itu turun dari UFO-nya dan mereka malah membakar rumah kita, Kak. Iya, ampun. Ternyata kota Sakura diserang oleh alien, ya, Yuta. Iya, ibu polisi, Iyo. Aku tidak sengaja dan aku tidak tahu. Waduh, ini gawat, ibu polisi, Iyo. Kita harus segera memanggil pasukan polisi yang banyak. Iya, gimana kalau sekalian kita panggil saja si Ranger Cat Butler? Eh, iya juga, ya. Dia sangat ahli dalam menangani alien. Baiklah, kalau gitu aku akan panggil semuanya. Nah, Yuta, Mio, kalian cepat berlindung dulu, ya. Jangan pulang dulu. Baiklah, Kak. Ayo, semuanya. Kita berlindung dulu di kantor polisi. Mudah-mudahan saja, ibu polisi, Iyo, Kak Sakura, dan Ranger Cat Butler berhasil menangani hal ini. Aduh, aku sangat takut, Yuta. Nah, aku sudah menelepon para pasukan polisi. Mudah-mudahan mereka sebentar lagi bakalan sampai. Hu-ha, hu-ha. Itu dia, Sakura. Mereka semua sudah sampai. Wah, pasukan polisinya banyak sekali. Ada apa ini, Sakura? Kenapa memanggil kami? Ini kota Sakura sedang diserang oleh alien. Hah, diserang oleh alien. Lihat saja, disana ada UFO-nya. Huh, iya. Dan mereka semua sedang berada di mana aliennya? Aliennya sedang di depan rumahku dan di depan rumahnya si polisi Takagi. Ya ampun, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang membakar rumahku. Wah, kalau gitu kita harus segera ke sana. Nah, tapi kita harus menunggu dulu si polisi Cat Butler. Oh, baiklah. Kalau begitu kita akan tunggu dia saja dulu. Hmm, Takagi. Aku sudah mendapat laporan dari polisi Sakura. Dan aku sudah tahu. Eh, ini. Ada alien yang datang ke kota Sakura. Lihat saja UFO sebesar ini. Ternyata mendarat di kota Sakura. Iya. Mereka sudah membakar rumahku, Cat Butler. Bagaimana? Hmm, bagaimana kalau kita langsung serang saja para aliennya? Tapi kita sepertinya kekurangan pasukan, Cat Butler. Tidak apa-apa. Aku ahli dalam menangani hal ini. Lihat saja. Wah, mereka banyak sekali. Dan kenapa mereka membakar rumah kalian? Tidak tahu juga, Cat Butler. Hmm, siapa sih yang membawa mereka turun dari UFO-UFO itu? Wah, kalau tidak turun kan mereka langsung pulang ke planet mereka. Mungkin mereka cuma sekedar lewat. Nah, kalau begitu aku langsung saja melawan para alien-alien itu. Baiklah, Cat Butler. Wah, kita akan melawan para alien yang ini deh. Nah, kita sekarang akan melawan para alien-alien ini. Sebelum mereka akan menghancurkan kota Sakura. Ya ampun, ternyata mereka banyak sekali. Nah, aku akan melawan dari mana dulu ya? Baiklah, kita akan melawan dari sini dulu. Nah, aku akan melawan dulu nih. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Wah, kita akan melawan mereka satu persatu ya. Sepertinya mereka sangat marah, Cat Butler. Iya. Oh, tidak. Cepat, kamu lawan dia juga, Takagi. Baiklah. Aku akan lawan dari sini saja. Nah, semua pasukan polisi. Ayo, kita harus bertindak juga. Wah, mereka sedang berada di mana? Polisi Cat Butler sudah berada di sana. Tolong, Sakura. Lihat saja. Itu terjadi kebakaran di rumahmu dan disebabkan oleh alien. Iya, iya. Aku akan segera bertindak. Nah, ayo cepat. Wah, di mana dia? Oh, rupanya di sana. Wah, itu dia aliennya banyak sekali. Takagi sedang melawan mereka. Nah, kita harus cepat bantu mereka juga, Sakura. Lihat saja. Ayo, ayo. Kita lawan saja. Nah, kita tembak dulu alien-aliennya ya. Ayo, semuanya. Wah, rupanya alien-aliennya sudah berhasil di kalahkan oleh si Cat Butler. Ayo, ibu polisi iyo. Iya, Sakura. Alien-aliennya sudah pingsan semua. Oh, rupanya kita sudah menang. Ya ampun. Ternyata kita sudah berhasil. Nah, Mio, Mio. Ayo, kita lihat. Apa yang terjadi dengan mereka? Wah, sepertinya Kak Sakura sudah berhasil mengalahkan para alien-alien itu. Iya, Yuta. Keren sekali ya. Maunya tadi aku lihat juga. Tapi, aku mau lihat dari dekat dulu. Lihat saja. Semua polisi sudah berhasil mengepung para aliennya. Wih, sangat keren, Yuta. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Wilson Kini. Akhirnya, kota Sakura berhasil diselamatkan ya, teman-teman. Nah, sampai jumpa di next video. Dadah.